Video ini dibuat, bukan berarti kami pro pada suatu negara, konten dalam channel ini tidak berhubungan dengan hal politik. Bagi yang belum nonton daftar saluran televisi Israel, link videonya di deskripsi. Inilah daftar beberapa saluran televisi di Palestina, update bulan Mei tahun 2021. Tersedia subtitel berbagai bahasa dalam video ini, via YouTube NBC Park. Al-Aqso TV, adalah saluran televisi resmi Hamas, namanya diambil dari nama Masjid Al-Aqso di Yerusalem, dan saluran televisi ini merupakan stasiun televisi satelit di kota Gaza Palestina, yang menyediakan acara berita dan hiburan yang diilhami secara religius. TV Al-Aqso memproduksi dan menayangkan siaran berita, acara bincang-bincang, serial TV tematik berbasis Islam, dan acara anak-anak. The Palestina Broadcasting Corporation, disingkat PBC, yang juga memiliki saluran radio, didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 1994 dan berada dalam jurisdiksi otoritas Palestina, dan untuk TV Palestina pertama kali mulai mengudara pada tahun 1996 di Gaza. PBC didanai sebagian oleh pemerintah Amerika Serikat hingga tahun 1998. Palestine Al-Yaum? Kami tidak menemukan info detail dari website resminya, hanya saja kami lihat Palestine Al-Yaum ini bermarkas besar di Lebanon Beirut, bagi yang tahu, silangkan infonya di kolom komentar. Al-Falstinia TV, diluncurkan pada awal Juli tahun 2012, sebagai saluran independen, sebagian besar programnya, untuk segala hal yang berkaitan dengan keluarga, anak-anak, wanita, dan pemuda, serta inisiatif dan kreativitas elemen keluarga Palestina, dalam sebuah kepercayaan yang konsisten dengan konsep dunia di bidang hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, yang diyakini, Palestina memiliki peran perintis, dalam melestarikannya, dan mempromosikan nilai-nilai peradaban yang dimiliki oleh rakyat Palestina dan Arab. Menurut website resminya, bahwa Salam TV dimiliki oleh perusahaan periklanan dan media Al-Askar, yang berlokasi di Tulkam Palestina, Dabas Mall Lantai 3, di sebelah sekolah menengah Putri Al-Adawiyah. TV Al-Quds, adalah saluran satelit Palestina yang disiarkan di satelit Arab Nilesat dan Arabsat, mulai mengudara pada tanggal 11 November tahun 2008. TV Al-Quds merupakan editorial pro-Palestina dan merupakan saluran TV satelit kedua Hamas, setelah Al-Akso TV. TV Al-Quds dilisensikan di London, dengan kantor di jalur Gaza, tepi barat, Beirut dan Damaskus. The Intelligent dan Pusat Informasi Terorisme, pernah menuduh Al-Quds menjadi corong Hamas. Kantor berita Amerika seperti The New York Times dan Associated Press, menggambarkan TV Al-Quds sebagai pro-Hamas. TV Al-Quds bermarkas besar di Lebanon, Ramallah, Palestina. Aki TV, dimiliki oleh jaringan media komunitas Hana Jerusalem oleh Institut Media Modern di Universitas Al-Quds di kota Yerusalem. Menurut Hona Al-Quds.net, yang terkait pada Aki TV melalui strema.com, bahwa Aki TV merupakan TV pendidikan Al-Quds, dan merupakan saluran televisi lokal Palestina yang memudara dari Ramallah TV pendidikan Al-Quds, yang menyediakan laporan video kepada jaringan Hana Al-Quds. Untuk melengkapi metode multimedia yang ada di jaringan media komunitas Hana Al-Quds, televisi ini juga bertujuan untuk melatih siswa dalam jenis fotografi dan reportase, serta untuk meluluskan kader televisi bagi siswa institut tersebut. Al-Fajer TV, kami tidak menemukan info di website resminya dan di situs lainnya. Bagi yang tahu info tentang Al-Fajer TV, silahkan di kolom komentar. Bumerang EMEA atau wilayah saluran TV Timur Tengah dan Afrika Utara, juga hadir di Palestina, sebagai bumerang saluran TV Timur Tengah dan Afrika, yang awalnya diluncurkan pada tanggal 5 Juni tahun 2005 sebagai saluran untuk Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Kartun Network Arab, adalah saluran anak-anak televisi yang disiarkan di Timur Tengah dan Afrika Utara Timur, tidak termasuk Israel, Iran, Turki dan Siprus. Kartun Network Arabik adalah salah satu dari dua versi berbahasa Arab dari Kartun Network asli, yang lainnya adalah saluran televisi berbayar di Bain dan penyedia tambahan yang dikenal sebagai Kartun Network Mena, yang tersedia dalam bahasa Inggris dan Arab. Disney Channel, juga hadir atau sempat hadir di Palestina. Day Kids, atau Discovery Kids, adalah bekas saluran televisi anak-anak milik Discovery Communication, ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 21 April tahun 2008, dan disiarkan melalui Bain Network, dan hadir juga di wilayah Timur Tengah dan Afrika. Nick Junior, versi saluran TV Timur Tengah dan Afrika Utara, yang hadir pula di Palestina, adalah saluran televisi Arab di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang dioperasikan oleh usaha patungan antara Viacom CBS Networks EMEAA dan OSN. Nick Junior, pertama kali diperkenalkan kepada pemirsa Arab, pada tanggal 20 Juli tahun 2008 sebagai blok program di Nickelodeon, disiarkan hingga tanggal 8 September tahun 2011, ketika Fit Arab Nickelodeon ditutup, dan semua program dipindahkan ke MBC 3. Kemudian Nick Junior, diperkenalkan kembali ke dunia Arab bersama dengan Nickelodeon pada tanggal 5 Januari tahun 2015, di Emirat Provider OSN. Nickelodeon wilayah saluran TV Timur Tengah dan Afrika Utara, adalah saluran televisi berbayar Arab untuk anak-anak, yang secara eksklusif tersedia di penyedia satelit Emirat OSN, dan area siarannya termasuk Palestina. Nicktoons wilayah saluran TV Timur Tengah dan Afrika Utara, adalah saluran televisi berbayar untuk anak-anak Arab. Nicktoons diluncurkan pada tanggal 15 Februari tahun 2017, dan menggunakan paket grafik siaran on-air versi Inggris, yang diproduksi oleh Beautiful Creative, dan juga jelas tersedia program berbahasa Arab. Palestinian Satellite Channel, diluncurkan pada tahun 1995, yang merupakan saluran hiburan umum yang gratis atau FTA dalam bahasa Arab, yang tergabung dalam bagian dari Palestinian Broadcasting Corporation, yang mulai mengudara dari jalur Gaza, segera setelah pemerintah mengambil alih kekuasaan berdasarkan persetujuan Oslo pada tahun 1994. Sanabel TV, adalah stasiun televisi yang dioperasikan secara lokal paling populer di kota Nablus, tepi barat. Faktanya, Sanabel TV adalah satu-satunya stasiun TV yang dikelola secara lokal di Nablus. Dan menurut Wikipedia, bahwa Sanabel TV telah ditutup oleh pasukan Israel. Oke pemirsa, terima kasih telah menonton video kami, bila ingin mendapatkan notifikasi video informatif lainnya, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami,